Pilkada pak, update pilkada dari PKP pak bubati sendiri Apalagi panjang nanti, kita bekerja dulu sekarang Nanti kita lihat, mau nyerah seperti apa ya Lumunya pilkada kan nanti ada, ada pilkada, ada survei dan sebagainya Kalau saat ini tahapannya sampai apa pak? Di PKP sendiri? Tahapannya, kemungkinan kalau Blora karena Kemenang kemilu dan Meningkat suaranya kemungkinan Tidak ada mekanisme pendaftaran Mungkin langsung dari DPC akan mengajukan nama Nanti coba hari tersebut, tanya di DPC Oke siap Terakhir pak, ini pilkada Kemarin saya pernah ketemu pak ketua DPC Nah, nama pak Arief itu digadang-gadang akan maju lagi Bagaimana tangan pak Arief? Ya, kita lihat nanti sebagai kader kan Tentunya ya nanti penugasan pak itu seperti apa Oke siap Apakah kalau DPC tetap mempertahankan pak Arief mungkin untuk maju lagi? Ada pilkub lagi mungkin kalau DPC sendiri sih? Nek, kalau DPC semuanya kelihatan ya pengurus DPC menjadi pak Arief maju lagi Tapi itu kan tetap menangan dari DPP Nek DPC kalau diperbolehkan ya mengusulkan pak Arief Tapi kan pendaftaran itu pertama pendaftaran di Kabupaten bisa Kedua pendaftaran bisa di DPC Bisa juga pendaftaran di DPC Kalau kita membuka ya Pak Rindra Untuk yang calon bupati ya Kalau DPC saya akan mempertahankan pak Arief Jadi kita tidak membuka untuk yang lain tetap kader kita sendiri kan ya Dan kita langsung berlama-langsung nanti mas Arief dibuatkan saingan lain kan Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya